selamat menikmati ini aku lagi ada di kayak rural area gitu ya namanya Rure Nabake kayak kota kecil banget dari sini, kemarin kita terbang 35 menit dari lapas, tapi kalau pakai jalur darat, pakai bis itu 18 jam karena jalannya masih jelek banget nah kita ini ada di sisi hutan amazon jadi kita mau trip ke hutan amazon 3 hari 2 malam untuk melihat hewan-hewan habitat di amazon kayak anaconda crocodile terus caiman, alligator gitu nah dari sini, kita mesti harus 3 jam atau sekitar 4 jam pakai mobil ini, kita beli pakai tour berdua, sama si Dennis nanti kita tidur di eco lodge excited nanti kita ikutin terus sekarang kita udah di jalan pakai mobil dari tournya di 3 jam dari rural area pakai ke eco lodge yang di pinggirnya pampas atau savana amazon jalan tanah kayak gini guys kayak di pedalaman Indonesia juga sama aja terus barusan kita udah lewat apa udah liat hewan apa kungkang kayak yang konyet males itu ini kita di jalan sama driver guide sama ada chef di belakang kita jadi si ibu yang di belakang itu bakal masakin kita selama kita stay di hutan 3 hari 2 malam banyak pekerjaan jalan disini kita baru sampai tadi 2 jam yang lalu di eco lodge nya jadi kalian bisa lihat ini ada rumah panggil gitu ini kayak dapur sama restoran gitu buat kita makan tadi kita udah lunch enak banget lunch nya terus itu nanti tempat aku sama Dennis tidur terus ini kita udah ada di hutan amazon di savana nya sebenarnya savana hutan amazon bedanya hutan amazon itu kalau kita ke hutannya kita tripnya itu banyak ngeliat tumbuh-tumbuhan gitu ya di dalam hutan nah kalau kita ke savana nya itu kayak di rawa-rawanya terus di sungai nya kayak gini di sungai nya buaya eh bukan buaya ada kaiman piranha pink dolphin terus burung-burung monyet segala macem kayak gitu pokoknya nanti kita tripnya itu pakai si perahu ini perahu ini disini nah kenapa disebut eco lodge karena kita gak punya listrik seharian jadi listriknya itu ada pakai diesel dari jam setengah 7 sampai setengah 10 malam aja kalau mau ngecas handphone dan di dalam pondokan kita itu gak ada colokannya jadi kita harus colokin di tempat diesel nya nah ini adalah light bulb excited nanti satu jam lagi kita mau mulai kegiatan pertama kita adalah berenang dengan dolphin berenangnya kayak di sungai ini tapi ntar ada kayak pojokannya gitu kayak ada kolamnya gitu tapi sungai juga ada dolphinnya disitu aku gak mau renang karena aku takut takut ada buaya tapi si Dennis kita yang mau renang it's okay yang penting kita punya guys disini adalah pondokannya tempat kita ngine rumah-rumahannya ecot ecot udah yoga sedikit ada hemok ada kancut-kancut kita cucian belum kering dan yeay nice right pintunya harus ditutup ini gak ada kaca ya cuma jaring-jaring aja ada tempat kita tidur ada kelambu juga dan ini kamar mandinya sama shower kicu udah deh halo baby i'm worried about my this sekarang kita on the way ke tempatnya lumba-lumba you know the bahasa for dolphin is lumba-lumba pink dolphin lumba-lumba warna pink tapi ada di ujung sungai ini is it local people? Terima kasih. ya 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 Wow, we hope it's in there Wow Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! Jadi menyusuri sungai... What's the name of the river? Yakuma? Yakuma... Tapi nanti sungai ini menuju ke Amazon Lagi spotting birds Lagi lihat burung-burung sama monyet Tapi di sungai ini juga banyak kaimannya Banyak buayanya Sama piranha Kita masih hati-hati That's why we use the professional guides Service Tadi si Dennis abis berenang Sama si Dolphin Tapi aku gak turun karena aku gak mau takut Ini sejati supir Wooddriver Ini sejati supir Terenggeri sedap, say Selamat! Ski Ski N妹! In the winter Or to Africa Or birds stay here the whole year All year, exactly Sekarang kita sekarang menonton kecepatan yang cantik dari pampas dari pampas wajah savana Ketika kita berdain season untuk berada di sini ya 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 ya